Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Ian Design Video kali ini saya akan mempraktekkan cara merubah gambar JPEG menjadi faktor buat upload di Shutter Shop Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan objek gambarnya terlebih dahulu Disini objek gambar yang mau saya olah adalah sebuah mobil ya teman-teman Jadi ini adalah gambar JPEG ya Aslinya ini dia tergabung Nah setelah kita mau kita olah ya Kita harus memisahkan gambar mobil ini terlebih dahulu teman-teman Jadi saya singkat saja disini sudah saya olah ya Objek mobilnya setelah kita olah jadi apa Saya pisahkan gitu Jadi seperti ini ya teman-teman Nah setelah sudah terbentuk yang mobilnya ini yang sudah kita pisahkan Disini kita melihat ada di pinggiran mobil ini Ini ketebalannya kan masih kurang ya Nah ini kita harus kita tebalkan atau kita tambahkan ya Jadi biar lebih gelap jadi biar nanti proses untuk dijadikan faktornya itu lebih mudah ya gitu Disini juga ada sedo-sedo atau blur-blur ya Apa warna-warna yang masih kurang jelas ya kita pekatkan dulu atau kita perdebal ya Jadi kuncinya seperti itu Jadi biar dibentukkan ke faktornya lebih mudah Nah setelah kita warnanya ini kita tebalkan Ini akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman Nah setelah kita sudah jadi seperti ini Ya dari bentuk objek gambarnya ini Kita langsung lihat resolusinya ya teman-teman ya Jadi di keyboard kita pencet Ctrl A dan I Nah disini kan resolusinya masih 72 Boleh kita naikin jadi 300 Ya atau enggak di atasnya 72 ini Saya akan memakai resolusinya 150 Nah kita okekan saja Nah setelah sudah terbentuk ya dengan resolusi 150 ya di PA-nya Lalu kita lari ke sini teman-teman Objek yang akan kita buat adalah image-nya itu ada di CMYK ya Seperti kita cabut warna ya Kita pencet di CMYK-nya Dan Mergi Ya lalu kita akan proses pengolahannya Gimana cara pengolahannya Yuk kita simak barang-barangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! jadi ini kita langsung udah dapet faktornya ya jadi objek gambarnya itu sebuah mobil dan untuk font ini kan ini kan property ya jadi property saya ibaratnya buat pelengkap ya jadi teman-teman kalau misalkan mau ngedit font tulisannya juga bebas ya yang penting kan objek gambarnya karena ini sudah kita dapetkan ya ini yang sering saya bikin buat upload di shutter truck dan ini bukti yang sudah saya upload di shutter teman-teman jadi ini model-modelnya ini juga pengerjaannya yang seperti tadi saya lakukan seperti ini juga ini ya terus ini juga terus ini ya selain itu bukan dari objek gambar mobil aja ya saya juga ada mengerjakan seperti kayak orang ini ya terus motor juga saya ada bebas ya dari binatang ini juga ada ini saya bikin dengan cara sistem kerja yang tadi saya lakukan gitu nah ini ya contoh-contohnya ini udah saya upload di shutter talk dan alhamdulillah juga ada yang download banyak yang download ya oke teman-teman ini saja yang bisa saya kasih cara kerjanya atau praktik mempraktekan cara bikin merubah gambar dan jipek menjadi faktor teman-teman mungkin ini saja mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati